Kita beralih ke informasi nilai tukar, pemirsa di mana nilai tukar rupiah kembali tertekan oleh Dolar Amerika Serikat hingga pada pertengahan perdagangan Senin jelang pertemuan tefet di pekan ini. Dikutip dari berbagai sumber, rupiah terkoreksi pada pembukaan perdagangan sebesar 0,11% ke 15.565 rupiah per Dolar Amerika. Rupiah melanjutkan perlumahannya sebesar 0,24% ke 15.585 rupiah per Dolar Amerika pada Senin siang. Secara fundamental, pekan ini dari dalam negeri pada Selasa, Badan Pusat Statistik akan merilis data inflasi Oktober 2022. Konsensus analis trading ekonomik mempredisikan, angka inflasi akan meningkat tipis menjadi 6% secara tahunan dari 5,9% pada bulan sebelumnya. Di sisi lain, para pelaku pasar juga masih menunggu pengumuman kebijakan menurut The Fed di pertemuan November pekan ini pada Kamis Dini Hari Waktu Indonesia di mana pelaku pasar kembali khawatir The Fed tidak akan menurunkan keagresifannya dalam menaikkan suku bunga acuan setelah rilis data belanja kosmen menguat di tengah inflasi yang mengalami kenaikan. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap Dolar Amerika Serikat di 15.574 rupiah, Euro di 15.486 rupiah, Polsterling di 18.058 rupiah, dan di Jepang di 105,33 rupiah. Terima kasih telah menonton!